Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Surah ayo bagi kita semua Sekarang saya akan menunjukkan sebuah patung gajah mata Nah di depan kita itu ada sebuah patung maha pati Gajah Mada Kita akan mendekat ke sana Seperti apa entah itu lama atau baru Kita akan mendekat Jadi ini termasuk di depan pendopo Pendopo Agung Mojokerto Nah ini dipasang ada cungkupnya Oh ini Coba kita nanti baca ya Kita akan baca bersama-sama Nah seperti inilah Ini sangat besar sekali ya Patungnya setengah badan ini Ini patung maha pati gajah Mada Nah itu maha pati gajah Mada Nah dipersembahkan oleh warga koks polisi militer Surabaya 22 Juni 1986 Nah inilah Ini yang membuat ini polisi militer Jadi ini baru dibuat Tahun 1986 Ya ini ya Tapi walaupun ini baru dibuat Tapi ada yang Nah ini Ada yang ritual disini ya Karena kalau Membuat itu juga Tidak istilahnya itu tidak asal membuat Begitu ya Mungkin kebanyakan orang bertanya Kok Pati gajah Mada kok Wajahnya seperti itu Kenapa kok seperti ini Karena Ditemukan itu adalah topeng Mahapati gajah Mada itu Seperti ini Saya pernah lihat ada Topeng tapi sudah yang duplikat ya Yang asli Tidak tahu Itu memang mirip Mirip-mirip seperti ini Yang topeng Jadi Mahapati gajah Mada Itu memakai topeng Topengnya seperti ini Nah seperti inilah Ini tingginya Kalau dilihat Secara langsung melihat ke kita Tapi kalau dilihat Dari kamera itu tidak Ini ada mistisnya ini Kalau kita melihat secara langsung itu Menatap ke kita Tapi kalau Dilihat dari kamera Seolah-olah tidak menatap ke kita Subhanallah Oh iya Ini baru tidak melihat ke kita Astagfirullahaladzim Subhanallah 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 ini Saya baru sadar ini ya Ini Ya mungkin Ada yang tidak percaya ini ya Ini empat dimensi ini matanya Jadi matanya bisa melihat kita Nah kalau kita tidak Di samping ini Di sini tidak melihat kita Kalau tidak percaya Datang ke sini Jadi ini Matanya itu seperti Tiga dimensi ya Seperti bisa Melirik-lirik gitu Kalau dilihat secara langsung Tapi kalau Dari kamera Tidak tahu Ini saya melihat Secara langsung Ada mistis-mistisnya Ternyata di sini Nah ini Matanya itu seperti Melihat kita Kadang melihat Kadang beda Nah sekarang Tidak melihat kita Tadi saya Seperti dilihat Ternyata mistis Saya akan Menunjukkan Dari sisinya Oh ini dari batu ya Kayaknya Tidak ada keterangannya Cuma Kelihatannya ini Bukan patung dari semen Tapi Dari batu Bukan patung dari semen Tapi dari batu Nah ini ada Di belakangnya juga Ternyata ada keterangannya Di sini Nah ini Ada keterangannya Pancadarmakoks Satu sifat kesatria Dua sifat bijaksana Tiga pantang mundur Empat Kebesaran hati Dan lima Kejujuran Nah inilah Inilah lima Sifat dari Polisi militer Kalau dari belakang Seperti ini Kita lihat dari samping Sebelah kiri Dari samping Sebelah kiri Sampak seperti ini Patung Yang patih Gajah Mada Matanya itu Unik ya Tiga dimensi Membuatnya pintar sekali Yang membuat Mata ini Jadi matanya itu seperti Kadang itu seperti melihat kita Kadang tidak Tidak tahu tadi apa ya kok Mungkin ini ada Mistis-mistisnya Di sini Ada mistisnya Coba saya akan Perhatikan ya Matanya ya Ini di depan Pendopo Agung Nah Seperti ini Itu pendoponya Banyak Relif-relifnya juga Dan itu ada Patung Oh siapa itu ya Yang muruk Kalau tidak salah Coba nanti saya lihat Di sana ada keterangannya Nah ini Di sini sejuk sekali ya Empat wisata Terima kasih Terima kasih.